Kitab Amsal, Pasal 18 Orang yang mementingkan diri sendiri melanggar tata kerama dengan menuruti kehendaknya sendiri. Orang bebal tidak peduli akan kenyataan. Yang diinginkannya hanyalah supaya pendapatnya didengar orang. Dosa mendatangkan aib. Perkataan orang bijaksana mengungkapkan pikiran yang dalam. Seorang hakim berbuat salah kalau ia berpihak kepada yang jahat dan menghukum yang tidak bersalah. Orang bebal selalu bertengkar. Mulutnya membawa dia kepada kehancuran. Perkataannya membahayakan dirinya. Desas-desus merupakan santapan sedap yang dimakan orang dengan lahap. Kemalasan sama buruknya dengan perbuatan seorang perusak. Tuhan adalah benteng yang kuat. Orang benar lari kepadanya dan selamat. Orang kaya menganggap kekayaan sebagai benteng yang tangguh. Sebuah tembok tinggi yang aman. Kesombongan mendatangkan kehancuran. Kerendahan hati mendatangkan kehormatan. Betapa bodohnya mengambil keputusan sebelum mengetahui duduk perkaranya. Semangat seseorang dapat meringankan penderitaan. Tetapi apabila semangat sudah patah. Apalagi yang masih dapat diharapkan. Orang bijaksana terbuka untuk menerima gagasan-gagasan baru. Bahkan ia selalu mencarinya. Suapan besar sekali pengaruhnya. Dan dapat membawa orang kehadapan orang-orang penting. Segala sesuatu yang disampaikan oleh satu pihak seolah-olah benar sampai kita mendengar dari pihak lainnya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berkuasa. Memperoleh kembali persahabatan orang yang pernah disakiti hatinya lebih sukar daripada menaklukkan benteng yang kuat. Amarahnya menjadi penghalang bagaikan pintu besi. Kemampuan memberi nasihat yang bijaksana mendatangkan kepuasan seperti halnya makanan yang enak. Orang yang banyak bicara harus menanggung akibatnya. Ada orang yang mati karena salah bicara. Orang yang mendapat seorang istri mendapat sesuatu yang baik. Istri adalah berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Orang miskin memohon dengan beriba-iba. Tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada sahabat palsu yang pura-pura menjadi sahabat. Tetapi ada sahabat sejati yang lebih erat daripada saudara kandung.